Ini dia cara bikin intro logo yang keren kayak gini Cuman pake aplikasi CapCut yang ada di handphone doang guys Nah gimana caranya, apa aja bahan-bahan yang bakalan kita butuhin nanti Langsung aja kita ke tutorialnya Oke langkah pertama disini kalian buka dulu aplikasi CapCutnya Dan disini langsung aja kalian klik new project guys Nah disini kita bakalan masukin background warna hitam seperti ini Nah jika udah ke import warna hitam ya Selanjutnya disini kita akan memasukkan logo yang akan kita jadikan animasinya nanti Disini kita masukkan logo kalian masing-masing Disini gue pake logo gue sendiri yaitu Aziz Pit Dan disini gue kecilin dikit kayak gini Kemudian kita klik add overlay dan kita masukkan video yang seperti ini guys Nah kita masukkan video yang putih kayak gini Overlay yang putih kayak gini guys Ini udah ada animasinya kayak gini guys Nah seperti itu Lalu disini kita panjangin logonya sesuai dengan warna putihnya ini Dan untuk backgroundnya kalian boleh panjangin atau enggak Karena ini gak ngefek ya Tapi disini kita panjangin aja biar sama kayak yang ada di bawahnya Disini gue panjangin sama semuanya Dan setelah itu disini untuk warna putihnya ini kita bakalan langsung aja yang slide ini guys Nah seperti ini Jika udah disini kita klik aja checklist ini Bakalan jadi warna hitam seperti ini Nah nanti bakalan kayak gitu guys Bakalan ada kayak ada animasi fade outnya atau fade innya Nah seperti ini Kalian bisa lihat sendiri ini bakalan jadi seperti itu Nah seperti itu Dan jika udah disini langsung aja kita klik export terlebih dahulu untuk klipnya yang ini Kemudian setelah kalian export disini kalian klik lagi new project Nah seperti ini kalian klik new project Kita masukkan mentahan dari intro logonya Nah mentahannya seperti ini Ini udah ada audionya Kalian bisa dengerin dulu Nah ini belum ada logonya Gimana caranya kita nempatin logonya di intro ini Caranya gampang banget Kalian langsung aja ke overlay Kemudian klik add overlay Dan kita masukkan video yang udah kita export tadi guys Yang udah kita bikin tadi Nah ini videonya Kita perbesar kayak gini Lalu disini gue akan langsung ke blend Dan untuk blendnya disini gue bakalan pakai yang Sebentar disini kita pakai yang lighten Seperti ini ya Yang lighten seperti ini guys Kita pakai yang lighten untuk mode blendingannya Disini untuk mode blendingannya Kalian bisa lihat nanti bakalan jadinya itu seperti ini Nah seperti itu Karena ini belum pas Disini gue bakalan potong untuk yang awalnya ini Dari 8s atau 8 second atau 8 detik Menjadi 7,1 guys Disini kalian bisa lihat Ini kan ada angka kan Nah disini gue bakalan kasih ke 7,1 Seperti ini Lalu disini gue bakalan Geser ke sebelah kiri Kayak gini guys Nah seperti ini Kalian bisa lihat lagi Ini mungkin bakalan lebih pas Nah seperti itu Lebih pas guys Jadi gak Gak apa ya Gak ketahuan gitu Untuk warna hitamnya Transisinya itu halus sekali Nah kalian bisa lihat per framenya Nah seperti itu Jadi fungsinya Yang warna putih tadi itu Buat bikin efek kayak Menghilang Kayak gini ya Biar nyampur sama ini Sama intro Mentahan intronya Seperti itu Dan untuk mentahan intronya Kalian bisa download aja Di link yang udah gue sediain Di deskripsi Nah disini Selanjutnya Biasanya gue bakalan Ini gue bakalan potong dulu Nah seperti ini Lalu yang Yang bagian akhir ini Gue kasih keyframe Lalu gue Mundur ke beberapa frame Yang udah ada debunya Kayak gini Lalu disini Kita klik keyframe lagi Nah kemudian Kita kembali ke Keyframe kedua Atau yang awal tadi Yang kita bikin Di bagian akhir Kita perkecil dikit Kayak gini Nah seperti ini Nanti bakalan ada animasinya Guys Kalian bisa lihat Nah seperti itu Dan ini udah jadi guys Tinggal kita export aja Untuk exportnya Disini Kita pake export yang Ya biasa-biasa aja Dengan resolusi 1080p Kemudian untuk frame rate-nya 30fps Kemudian untuk Quadrate-nya Disini gue pake recommended Kalian juga bisa Sebenernya pake high Itu bakalan lebih bagus lagi Untuk video kalian Tapi Gue kurang rekomendasiin ya Tapi kalian Boleh cobain sendiri lah Pokoknya kayak gitu Disini gue pake recommended aja Dan tinggal kita klik export Nah untuk semua bahan-bahannya Kalian bisa download Di link deskripsi Kalian bisa download aja disitu guys Untuk mentahan Dari intronya Semoga bermanfaat Dan next Kita bikin tutorial Apalagi Comment di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya